Satu tas sababraha waktu katong pernah ken ngejawul kiwari harga mengpirang kabutu poko masyarakat di sejumlahin pasar tradisional di Kabupaten Bandung, mimiting Nyi Rorot. Harga anu turun tehnya eta sawatara komoditas sayur serta daging hayam. Pada gang miharap Nyi Rorotna harga kabutu poko bakal ngaroncet kenpang hasilan anak. Harga sejumlahin kebutuh poko masyarakat kawas komoditas sayur jeng daging hayam di pasar tradisional Sayati, Kabupaten Bandung, kiwari, mimiting Nyi Rorot. Sememihna eta harga komoditas anu 2T kungsi apung-apungan. Upamana wae, harga boang bodas sememihna ngahontal 100 ribu sakilo, kiwari turun jadi 40 ribu saban kilona. Hari harga capi bere manusia acana 50 ribu sakilo, ayena turun jadi 20 ribu saban kilona. Liantik itu harga boang berem turun jadi 35 ribu sakilo, tina harga sememihna 40 ribu saban kilona. Salah seorang padagang sayur Asep Nembraken, naikna harga mengpirang kabutu poko ngabalukarken daganganana, tiisen kunumeli dumeh nguranganana daya beli masyarakat. Kiwari padagang miharat Nyi Rorot na harga kabutu poko, mampu ngaronjatkan pangasilan anu Sabopoe. Bawang merah, cabai-cabaian, semuanya merosot turun. Emang bawang putih kemarin berapa? Sampai 80 ribu, sekarang 40 ribu. Kalau cabai? Cabai sekarang 20 ribu, asanya 40 ribu, 50 ribu. Ini dengan daya beli kurang. Sudah lima hari? Lima hari. Salah seorang warga Nubalanja, Lilis Rukiah Ngeceskin, turunnya harga kabutu poko dimangpatkan kudirina kerbalanja kabutu poean lebaran. Pangnak itu harga kabutu poko mapag hari raya besar keagamaan, ilaharna ngajawul batan sasari. Lianti harga sayur, harga daging hayam G, mimiti nyirorot. Sama mehna harga daging hayam, nitih opat puluh ribu sakilo. Ari ayena harga na turun jadi tilu puluh lima ribu saban kilona. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.